Intro Ya senang sekali pemirsa, hadir lagi di Dokteras Indonesia Dengan bintang tamu saya yang spesial hari ini Dea Ananda, apa kabar? Halo, selamat menikmati Dea lagi sibuk apa belakang kali ini? Terakhir sih aku syuting layar lebar Sama masih aktif sama teman-teman di Save Laguna Wow, memang kalau misalnya syuting begitu tuh Pasti menyita banyak waktu ya? Menyita banyak waktu dan menyita wajah saya Nah itu dia Dengan wasmetik mau gak mau ke? Makanya, padahal kalau kita ngomongin soal merawat kulit nih Merawat dan menjaga kesehatan kulit wajah Itu kan merupakan satu hal yang wajib banget untuk dilakukan Ya kan? Gak hanya bagi wanita aja tapi juga bagi para pria Termasuk suamimu, bener dong? Oh itu bukan lagi Kalau suami saya itu nomor satu Kalau urusan penampilan wajah ya Pokoknya ada produk apa dia langsung beli Saya suka gak tau nih tiba-tiba ada barang baru ya saya coba aja Karena sangat memperhatikan kebersihan wajah, kesehatan kulit gitu ya Tapi bagus sih, saya jadi yang tadinya cuek jadi Kebawa, termotivasi Termotivasi, gak mau kalah Tapi memang kalau misalnya kita ngomongin sama perawatan kulit Itu kalau kamu nih, biasanya perawatan kulit yang rutin kamu lakukan apa sih di rumah? Baling aku maskeran, tapi karena aku termasuk yang sibuk juga Terus juga gak mau ribet, keluar-keluar rumah Jadi aku senangnya yang alami-alami aja, kayak di rumah gitu Oh, bikin sendiri Bikin sendiri, eksperimen aja Iya, memang kalau misalnya kita melakukan perawatan kulit nih dia Dengan bahan-bahan alami itu kan Memang dia gak menjanjikan proses yang instan Tapi paling gak bisa membantu kulit mengurangi paparan dari bahan kimia berbahaya Yang dipakai kalau misalnya dalam digunakan dalam jangka waktu yang panjang Iya, iya Gitu dia Tapi kalau biasanya bikin masker sendiri di rumah, masker apa tuh? Paling eye mask, atau gak Kayak misalnya aku bikin scrub pakai gula sama masker Terus maskernya dari buah-buahan Nah, pas banget Memangnya yang ada aja di lokasi sebenarnya Iya, gimana kalau kita kasih tips nih untuk pengirsa di rumah Iya, dan juga penonton di studio Kalau kita mau bikin masker dari buah-buahan Dan ini biasanya pasti ada di rumah kita Ini sih pasti ada di rumah Ada yang suka pisang di sini Pisang Ibu-ibu Biasanya pisang kalau misalnya kita konsumsi terlalu besar, terlalu berlebihan Kita ambil aja sedikit, kita jadikan masker Gampang kan? Oh, bisa ya? Bisa, misalnya nih Saya belum pernah sih masker pisang Belum pernah nih ya, masker pisang ya Kita ambil aja Ini misalnya kita konsumsi terlalu banyak kan Kita ambil aja kurang lebih seperempat dari pisangnya Jadi gak usah terlalu banyak Kira-kira segini ya Seperempat pisang ini kita campurkan dengan seperempat cup dari yogurt Oh, ini ada di rumah Yogurt ada di rumah yang plain ya Kita ambil aja kira-kira seperempat cup seperti ini Dicampurkan dengan pisang itu tadi Dan ditambahkan dengan satu sendok teh madu Wah, ini kalau aku lagi bikin jus pengganti gulanya madu memang Jadi selalu ada dong Dan ini tinggal dirumatkan aja seperti ini Baru kemudian kita campurkan Wah, ini aku bisa langsung coba ke... Ini gak harus perempuan aja kan? Laki-laki juga bisa Itu iya Bisa dong, pasti kamu langsung tertarik deh Ini bikin apa? Bikin apa? Enggak, aku pengennya pasti lagi tidur Terus aku maskerin aja Enggak kaget tuh, begitu udah bangun Maksudnya baik, maksudnya baik Tapi dia kaget aja Tapi masker ini bagus banget loh buat kulit kita Kalau kita ngomongin soal pisangnya Nah, pisang itu kan fungsinya untuk meregenerasi kulit Nah, dia juga bisa menjaga kelembapan Oh, patasnya masih dingin ya? Bener Pinter banget sih bintang tavo saya Kadang-kadang saya suka pinter dapat Makanya dia bagus untuk regenerasi kulit Juga untuk kelembapan sama elastisitas kulit Terus kayak yogurt ini juga Bagus banget karena ada asam laktatnya Asam laktat Yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati Dan melembabkan kulit kita Oh, jadi kalau misalnya sering make up-an gitu Penting banget ya Penting banget Keangkat semua itu ya Enggak terangkat kadang-kadang Pas kita lagi bersihin muka kan belum tentu keangkat semua ya Bener Apalagi di sini ada madu Madu ini kan kayaknya hampir setiap kali kita pakai masker gitu ya Pasti ada madunya kan Nah, madu itu sendiri tuh Dia mengandung asam organik dan juga asam glukonat Dimana dia berfungsi untuk melonggarkan ikatan dari sel-sel kulit mati Sehingga dia bisa mempercepat proses regenerasi kulit Bisa mengurangi keriput Mengurangi tanda-tanda penuaan Itu dia Meningkatkan elastisitas kulit Mengontrol minyak di wajah juga Oh, itu penting banget Itu dia Dan dia jadi fungsinya sebenarnya masker-masker ini Untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit wajah Karena lapisan epidermisnya tuh Yang bagian kulit matinya tuh Akan terkelupas nantinya dengan lembut Gitu Itu bener ya Dokter, pemirsa Kalau menjaga kesehatan itu bukan berarti harus ribet Harus mahal Ya, pokoknya Sebenarnya tuh santai Asal kita rajin Kalau orang Jawa bilang telaten Bener, telaten Dan teratur melakukannya Kita rutin Pasti semuanya hasilnya optimal Bener, makanya untuk menjaga kesehatan kulit kita juga Meskipun kita di tengah kesibukan yang padat Istirahat harus cukup Tidur tuh harus cukup sih Harus cukup Olahraga juga tetap harus dijalankan Ya, saya masih olahraga Konsumsi buah, sayur juga harus seimbang Setiap pagi saya minum jus Nah, dan yang paling penting jangan lupa Minum air putih sebanyak 8 gelas sehari Paling basic ya dok Iya, paling basic itu dia Karena itu hal-hal basic yang bisa menjaga elastisitas kulit kita Terima kasih dokter Setuju banget nih sama dokter Isha Kalau merawat kulit itu tidak hanya dari luar Tetapi juga dari dalam Untuk menjaga kulit saya Mulai dari dalam Saya rutin minum Nourishkin Ultimate Ini adalah makanan kesehatan khusus untuk kulit kering dan normal Mengandung 4 unsur penting untuk kulit Yaitu unsur nutrisi dari marine protein dan kolagen Untuk mengencangkan kulit Unsur antioksidan dari biji anggur merah Likopen dan green tea untuk mengatasi kulit yang kusam Unsur pelembab dari herbal untuk melembabkan kulit dari dalam Ditambah unsur vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan kulit Kemampuan melembabkan kulit pada suplemen ini lebih besar dibanding yang lain Karena ada hyaluronic acid yang dapat mengikat air seribu kali dari volumenya sendiri Sehingga dapat mempertahankan kadar air dan menjaga kelembaban kulit dari dalam secara terus-menerus Selain itu Nourishkin Ultimate memiliki antioksidan 50 kali dari vitamin E dan 20 kali dari vitamin C Sehingga akan membantu memudarkan flek, menghilangkan garis-garis keriput Serta mengatasi problem pada jenis kulit kering dan normal Agar kulit tetap lembab, halus, segar dan lembut Tidak hanya untuk perempuan, laki-laki juga boleh minum suplemen ini Agar kulitnya segar dan bercahaya Suplemen ini dapat diminum sehari 2 tablet Pagi dan malam setelah makan Kita bisa memilih kemasan isi 15, 30, atau 60 tablet Jadi untuk perawatan kulit dari dalam Pilih yang terbaik Nourishkin Ultimate Yang sudah 10 tahun menjadi pilihan utama wanita Indonesia Terima kasih nih untuk tipsnya nih Dea Sama-sama terima kasih sudah diundang Terima kasih sudah diundang Sudah ada di Dokteros Indonesia Dan Bimba Sadurma terima kasih sudah menyaksikan Dokteros Indonesia Selama 1 jam Saya Dr. Reza Broto Asmoro Dengan bitang tamu saya Sampai jumpa di episode selanjutnya Untuk memakan sehat yang setungguhnya Akan jadi Dokteros Indonesia Terima kasih sudah diundang